Shalom sahabat pena katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Reliqui darah Santo Januarius kembali mencair saat gereja merayakan pesta namanya. Pada 19 September tahun 2023, saat merayakan pesta namanya, umat beriman di kota Napoli menyaksikan muzizat, reliqui Santo Januarius yang mencair. Acara berlangsung di katedral Santa Maria Asumta Napoli, di mana kepala biara Vincenzo de Gregorio mengumumkan peristiwa tersebut. Reliqui darah Santo Januarius telah disimpan di kompleks katedral ini selama beberapa waktu. Uskup agung Napoli Monsignor Domenico Bataglia memperlihatkan cairan darah ini kepada jemaat dengan menggoyangkan ampul kaca. Yang diikuti oleh tepuk tangan meriah dan ungkapan syukur dari umat yang hadir. Pada kesempatan ini, Monsignor Bataglia juga memberikan penjelasan mengenai muzizat dan signifikansinya. Darah Santo Januarius biasanya mencair tiga kali dalam setahun. Pertama, pada 19 September dalam perayaan Santo Januarius. Kedua, pada Sabtu pertama bulan Mei. Dan ketiga, pada 16 Desember saat memperingati letusan gunung Vesivius tahun 1631. Proses pencairannya bisa memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari dan terkadang tidak terjadi sama sekali. Kepercayaan lokal menyatakan bahwa ketika darah tidak mencair, bisa menjadi pertanda bencana atau peristiwa buruk. Darah Santo Januarius terakhir kali tidak mencair pada 16 Desember tahun 2020. Beberapa saat sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Sebaliknya, pencairan darah ini dianggap sebagai tanda baik. Muzizat ini telah dipercaya sejak tahun 1389 dan merupakan bagian penting dari warisan keagamaan kota Napoli. Artikel menarik lainnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!